Intro Prediksi UNBK SMP Jadi begini teman-teman Nomor 1 Dalam 1 tes Jika menjawab benar mendapatkan nilai 4 Salah bernilai min 1 Dan tidak dijawab bernilai 0 Jika terdapat 40 soal Dan seorang peserta tes Tidak menjawab sebanyak 6 soal Sehingga mendapat nilai 61 Maka selisih banyak soal yang dijawab benar Dan salah adalah Kalau yang begini teman-teman Ini saya misalkan disini B itu Saya ganti ya teman-teman Jadi disini B itu benar Jadi disini B itu benar Sedangkan S itu salah Disini salah ya Kemudian T itu Tidak Tidak jawab ini Teman-teman ya Dan disini Benar ini diberi nilai 4 Dan kalau salah itu Diberi nilai min 1 Dan kalau tidak jawab Itu 0 Ya oke Saya ganti dulu ya teman-teman Adik-adik maksud saya Teman-teman sih Oke Nah disini dikatakan bahwa Saya tulis disini ya 4B Ditambah min 1 Ini min 1 Skornya ya Salah Tambah 0 T Tidak jawab Ini sebenarnya Disini nilainya 61 ya Jadi kalau kita Sedangkan ini Ini jadinya 4B Dikurang S 0 kali T itu 0 ya Sama dengan 61 Nah ini muncul Persamaan Pertama disini Teman-teman ya Adik-adik Saya ini Poin pertama Yang harus kita Ketahui Kemudian dikatakan Disini poin kedua Benar Tambah salah Tambah tidak jawab Ini jumlah soalnya ya Oke Saya anggap teman saja 40 Oke Nah disini B Ditambah S Ditambah 6 Sama dengan 40 Kan ada 6 soal Tidak dijawab Tidak dijawab Jadi jadinya Jadinya ini B Tambah S Sama dengan 40 Kurang 6 Itu adalah 3 4 Nah ini Persamaan Kedua ya Anggap lain Persamaan kedua Ya kemudian Poin ketiga Yang harus kita ketahui Nah eliminasi Saya ambil disini Persamaan 1 dan 2 Oke Persamaan satu Yaitu 4B Dikurang S Sama dengan 61 Kemudian B Ditambah S Sama dengan 34 Ini persamaan kedua Dan disini Kalau saya Mending langsung Ditambah ya Supaya ini Tereliminasi ya Disini Jawabannya 5B Ini sama dengan 61 Tambah 34 Itu 95 Jadi B nya Sama dengan 95 Dibagi 5 Itu adalah 19 Nah begitu Kemudian Yang selanjutnya Disini ya Saya taruh B Tambah S Sama dengan 34 Ya B nya disini 19 Ditambah S Sama dengan 34 Jadi S Sama dengan 34 Kurang 19 Itu hasilnya 15 Jadi ini B Ini salah Oke Jadi selisihnya Yang ditanya itu adalah Yang poin keempat Itu adalah Selisih Selisih dari B kurang S Itu sama dengan Berapa ya Jadi B nya itu 19 Dikurang 15 Nah 15 Disini Sama dengan 4 Nah ini jawabannya Jawabannya adalah A Oke Selanjutnya Nomor 2 Nah ini nomor 2 Sebenarnya ini nomor 2 Ini bisa saja kita Langsung buat Begini ya Teman-teman Teman-teman Atau adik-adik Ini 5 x 5 x 9 x 3 x 7 Ini dikali lurus Ini 15 Ini 15 Per 6 x 3 Disini Tambah 6 x 5 Ini dikali lurus Di atas Yang ini ya Ini jawabannya 30 36 x 9 x 7 Itu 6 x 3 Oke Ini Dibagi Dengan Nah ini Kalau disini Dikali 2 Disini dikali 2 Sama penyebutnya Nanti ya Jadi saya tulis Disini 11 x 14 Ini dikurang 6 x 4 Berapanya 6 x 14 Oke Saya lanjut Di bawah sini Saya ganti warnanya dulu Warna kuning Ya oke Dan selanjutnya Ini 15 Per 6 x 3 Tambah 30 Per 6 x 3 Ini sudah sama penyebutnya Jadi bisa kita langsung Begini Ini 15 x 30 Ini 4 45 x 6 x 3 Ini dibagi Nah ini 11 x 14 Dikurang 6 x 14 Itu sudah sama penyebutnya Jadi 11 x 6 Saja 5 x 14 Nah ini 45 Per 6 x 3 Ini dibalik Disini 14 x 5 Nah ini bisa ada Bercoret-coret Jawabannya ini adalah Ini Ini dicoret Ini dicoret Nanti kalau Anda sederhanakan Itu jawabannya adalah Dua temen-temennya Atau adik-adik ya Jadi jawabannya adalah D Kemudian Soal nomor 3 Soal nomor 3 Bunur membeli gula pasir Sebanyak 92 per 3 kg Untuk membuat kue Ternyata di rumahnya Masih tersedia gula pasir Sebanyak 75 per 6 kg Satu loyang kue Membeli gula pasir Sebanyak 3,5 oz Bunur dapat membuat kue Sebanyak Nah ini ditambah saja Jadi ini bisa dibuat Seperti ini 92 per 3 Tambah Disini 75 Per 6 Per Nah ini per ya Ini 3,5 Ini on Sebenarnya Mau dibawa ke kilogram Ini di atas kilogramnya Jadi begini temen-temen Ini 92 per 3 Tambah 75 per 6 Ini per Ini per 3,5 oz itu Dibagi 10 Berarti Berarti 0,3 Ini sama dengan 0,35 kg Jadi bisa 35 5 per 100 Nah ini bagaimana Saya tulis disini Ini kalau di jumlahkan 9 tambah 7 Itu berapa temen-temen Itu 16 Ditambah 2 per 3 Tambah 5 per 6 Nah ini bisa Anda Kali 2 Disini dikali 2 Jadi jadinya itu begini 4 per 6 Ditambah 5 per 6 Oke Per 35 Per 100 Saya sambung disini ya Adik-adik Ini 16 Ditambah Nah ini 16 Berapa ini 16 9 per 6 Ya 9 per 6 Dibagi 35 Per 100 Nah oke Bisa dibuat begini Adik-adik Jadi disini 16 Ini 16 Ini masing-masing Bagi 3 Jadi bisa 3 per 2 Begitu Dibagi Ini 35 Per 100 Jadi disini 16 2 Kali 16 Itu 30 32 Jadi 32 Tambah 3 Itu 30 5 per 2 Di sini Dikali 100 Per 3 5 Ini coret 100 bagi 2 Itu jawabannya adalah 50 50 Apa 50 50 50 loyang Jadi jawabannya adalah Bagian A Oke Kemudian yang selanjutnya Nomor 4 Soalnya begini Hasil dari Min 3 Pangkat 3 Tambah Min 3 Pangkat 2 Tambah Min 3 Pangkat 1 Tambah Min 3 Pangkat 0 Nah ini begini Min 3 Pangkat 3 Itu Minus 27 Minus 3 Pangkat 2 Min 3 Min 3 Min 3 Itu adalah 9 Kalau Min 3 Pangkat 1 Min 3 Min 3 Pangkat 0 Ini 1 Jadi Ini jawabannya Kalau di jumlahkan Minus 2 Tambah 9 Kurang 3 Tambah 1 Itu adalah Minus 20 10 Minus 20 Ini berapa sih Yang mana sih Ini B Oke Dan selanjutnya Nomor 5 Bentuk sederhana Dari Nah ini bagaimana Bentuk sederhana Dari 2 Per 2 Akar 3 Tambah akar 5 Itu bagaimana Bentuk sederhananya Disini Ini pilihannya Oke Jadi ini Bisa kita buat Begini Jadi 2 Per 2 Akar 3 Tambah akar 5 Ini dikali dengan Sekawannya Sekawan dari penyebutnya Itu apa 2 akar 3 Karena kalau disini Tambah Berarti disini Harus kurang Akar 5 Per 2 Akar 3 Kurang akar 5 Nah ini 2 Dalam kurung 2 akar 3 Kurang akar 5 Ini dikali lurus Adik-adiknya Kemudian Ini bisa 2 akar 3 Pangkat 2 Kurang Akar 5 Pangkat 2 Ya Oke Kemudian Ini hasilnya Kali masuk Ini kalau dikali masuk Ini 4 akar 3 Dikurang 2 akar 2 akar 5 Nah Sementara ini 2 pangkat 2 Itu adalah 4 Akar 3 Pangkat 2 Itu 3 Akar 5 Pangkat 2 Itu 5 Saya ganti dulu Tadi Kadip Dia punya Tinta Warna kuning Oke Saya lanjutkan Disini Oke Jadi 4 akar 3 Dikurang 2 akar 5 Ini per Nah disini 12 Dikurang 5 Jadi 4 akar 3 Dikurang 2 akar 5 Sudah nampak Jawabannya Adik-adiknya Ini per 12 Kurang 5 Itu 7 7 Jadi Jawabannya Jawabannya Menuhi Itu yang Mana Jawabannya Adalah A Sebenarnya Tadi Turun Kesini Mana Tadi Itu Ini Kalau Dikari Lurus Ini Ke bawah Sini Apa Sih Yang harus Anda Ketau Ini A Tambah B Yang Adik-adik Harus Ketau Itu Yang Ini Sama Dengan A Pangkat 2 Kurang B Pangkat 2 Ya Begitu Jadi A Itu Sama Dengan 2 Akar 3 B Akar 5 Oke The next Soal Selanjutnya Nomor 6 Nah Ini 2 6 10 Oh Ini Barisan Aritmetika Suku Gendar Barisan Bilangan 2 6 10 14 Itu Bagaimana Saya Rubah Dulu Oke Saya Tulis Ulang 2 6 10 14 Nah Ini Sebenarnya Disini Ditambah 4 Disini Ditambah 4 Disini Tambah 4 Berarti Ini Adalah Barisan Aritmetika Barisan Aritmetika A A A A A Sama Dengan 2 Dan B B B 4 U N Nah Ini Yang harus Anda Ketahui A Ditambah N Kurang 1 Dikali B U N A Itu 2 N Kurang 1 B N 4 Jadi Disini 2 Tambah 4 N Kurang 4 4 Dikali Masuk Jadi Un Sama Dengan 4 N Dikurang 2 2 Kurang 4 Itu Minus 2 Atau 2 Dalam Kurung 2 N Kurang 1 Begitu Itu Adalah Un Jawabannya Yang Mana Jawabannya Adalah C C Oke C Kemudian Selanjutnya Nomor 7 Suatu Sudah Diketahui Suku Keempat Suku Keempat Ini Bagaimana Adik Adik Suku Keempat Itu Adalah A Tambah 3 B Itu Sama Dengan 33 Dan Dikatakan Bahwa Jumlah Suku Kelima Berarti A Ditambah 4 B Ditambah Disini Ditambah Suku 8 Berarti A Tambah 7 B Ini Sama Dengan Berapa 96 Jadi Ini Bisa 2 A Ditambah 4 Tambah 7 Itu 4 Tambah 7 Itu Adalah 11 B Ini Sama Dengan 96 Jadi Ini Tadi Adalah Persamaan 1 Dan Ini Adalah Persamaan 2 Saya Garis Dulu Adik Adik Oke Oke Nah Disini Ini Adalah Poin Pertama Yang Anda Harus Ketahui Kemudian Poin Yang Kedua Yang Harus Anda Ketahui Yaitu Nah Disini Ambil Persamaan 1 Dan 2 Eliminasi Disini Ditanya Suku Ke 15 Jadi Suku Ke 15 U 15 Itu Sama Dengan A Tambah 14 B Jadi Ini Yang Ditanya Bagaimana Jadi Cukup Cari Nilai A Dan B B Saya Sudah Ketemu Jadi Persamaan 1 A Tambah 3 B Sama Dengan 33 Kemudian Persamaan Kedua Itu 2 A Tambah 11 B Ini 96 Nah Di atas Harus Dikali Berapa Harus Dikali 2 Dibawah Dikali 1 Saya Mau Eliminasi A Jadi Jadinya Ini Adalah 2 A Ditambah 6 B Ini 66 Ini Dikali Semua Adik 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 2 A Kemudian Dibawah Ini 2 A Tambah 11 B Ini Sama Dengan 96 Ini Diapakan Dikurang Supaya A Tereliminasi Jadi 6 Dikurang 11 Itu Adalah Min 5 Tinggal Ditaruh B Ini Kalau Dikurang 96 Min 30 Maka B Sama Dengan Min 30 Bagi 5 Itu Berapa Itu Adik Adik Ini Adalah 6 Jadi Oke Kita Sudah Dapat Nilai B Adalah 6 Oke B B Sama Dengan 6 Maka Disini Ambil Yang Paling Sederhana Yaitu A Tambah 3B Sama Dengan Ini 33 A Tambah 3 Kali 6 Ini 33 Ini A 33 Dikurang 3 Kali 6 Itu 18 18 Nyeberang Kesana 18 A Sama Dengan Itu 15 Apa Dia Tanya U 15 Jadi U 15 A Ditambah 14 B Disini A Tadi Berapa Ini 15 Ditambah 14 Dikali B B Itu 6 Jadi Disini Jawabannya Ini Kalau Anda Jumlakan Ini Hasilnya Adalah 99 Jadi Jawabannya Adalah B Kemudian Soal Selanjutnya Nomor 8 Perhatikan Nomor Berikut Nah Ini Nomor 8 Disini Saya Buat Polanya Disini 2 Nah Ini 2 Maksudnya Kemudian Yang Ini 6 6 Kemudian 12 Kemudian 20 Nah Ini Adalah U Satunya U U U U U U U U Nanti U U U U U U U U Tampel Oke 2 Ini Bisa Saya Buat Seperti Ini 1 Dalam Kurung 1 Ditambah 1 Oke Kemudian Yang Ini 1 Panas Saja Ini Bisa 2 Disini 2 Tambah 1 Betul Tidak Hasil Hasil Disini 3 Dalam Kurung 3 Tambah 1 Oke Betul Ya Kemudian Kalau Yang 20 Ini Bisa 4 Dalam Kurung 4 Tambah 1 Nah Lihat Disini 1 1 Sama Ini 2 2 3 3 4 4 Jadi Kalau Disini UN UN Kalau U 10 Berarti Berapa Itu Atau Adik Adik Bisa 10 Dalam Kurung 10 Tambah 1 Jadi U 10 Disini 10 Dikali 10 Tambah 1 Itu Adalah 11 Jadi U 10 Itu Sama Dengan 110 Jawabannya Adalah C Kemudian Soal Yang 9 Harga Semua Mobil Setelah Mendapat Diskon 25% Adalah 90 Juta Harga Mobil Mula Mula Jadi Sebenarnya HB Dikurang 25% Dari Harga Beli Ini Diskon Sebenarnya Sebenarnya Itu Sama Dengan 90 Juta Nah Begitu Ini Sebenarnya HB Ini Adalah Ini Sebenarnya Ini 100% 100% Jadi 100% 100% Dikurang 25% Itu Adalah 75% Harga Beli Sama Dengan 90 90 Juta Nah 75% Ini Sama Saja 75 Per 100 Harga Beli Disini 90 Juta Nah Harga Belinya Itu Sama Dengan Ini 100 Nyebrang 75 Per 100 Ini Nyebrang Jadi Ini Dibalik Ini 75 Dikali 90 Juta Ini Harga Belinya Ini Sama Dengan Rupiah Ini Kalau Anda Ini Berapa Ini 9 Oh Ini 9 0 0 Kayak Gini Oke Ini Dibagi 75 Ini Harga Belinya Sama Dengan Rupiah Ini Kalau Dibagi 120 Juta Oke Jadi Harga Belinya Itu Sebenarnya Itu Harga Harga Mula Mula Itu 120 Juta Disini Bagian Bagian C Kemudian Yang Selanjutnya Nomor 10 Itu Seorang Membeli Mobil 10 Karun Oh Bukan Seorang Pedagang Membeli 10 Karun Beras Seharga 3 300 300 Setiap Karun Dengan Bruto Jadi Bruto 100 Kilogram Dan Antara 2% Beras Itu Kemudian Dijual Secara Eceran Dengan Harga 3500 Setiap Kilogram Dan Itu Mengalami Disini Untung Mengecek Bahwa Kita Untung Atau Rugi Begini Saja Kalau Harga Jual Lebih Besar Daripada Harga Beli Ini Dalam Keadaan Untung Ini Keadaan Untung Kemudian Kalau Harga Beli Lebih Besar Daripada Harga Jual Ini Dalam Keadaan Rugi Begitu Ya Untuk Mengetahui Bahwa Dia Rugi Oke Ternyata B Bruto 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 Disini Dikatakan 10 Karun Berarti Ada 100 Kilogram Berarti Disini 100 Ini Jawabannya 1000 Kilogram Nah Ini Brutonya Kemudian Oke Rupiah Harga Pembelian Maksudnya Ini 300 Rupiah Dikali Ini 10 Nah Disini Rupiah Ini 3 Juta 3 Juta Nah Ini Adalah Harga Belinya Ini Harga Belinya Sebenarnya Oke Kemudian Taranya Taranya Itu Adalah 2% Maksudnya Ini 2% Yaitu Apa sih Maksud 2% Ini 2 Per 100 Dari Brutonya Brutonya Berapa Tadi 100 Kilogram 1000 Jadi Disini Sama Dengan Ini Kalau Dicoret Dicoret Ini 20 Kilogram Begitu Ya Kemudian Kalau Netonya Nah Ini Saya Cari Satu Satu Kalau Netonya Itu Bruto Dikurang Tara Begitu Saja Brutonya Berapa Ini 100 1000 Dikurang 20 Jadi Netonya Itu Adalah 980 Kilogram Nah Inilah Sebenarnya Yang Dijual Ini Dijual Dijual Jadi Neto Itu Yang Dijual Jadi Harga Jual Harga Jual Disini 300 Eh Sorry 3500 Dikali 980 Ini Sama Dengan Rupiah Ini 3 430 3 430 Nah Kemudian Nah Disini Kita Lihat Bahwa Poin Yang Harus Diketahui Yang Ini Karena Harga Jual Lebih Besar Daripada Harga Beli Berarti Dia Dalam Keadaan Untung Jadi Untung Sama Dengan Harga Jual Dikurang Harga Beli Harga Jual Ini 3 430 Kan Lebih Besar Dari 3 Juta Ini Titik 3 Juta Jadi Disini Rupiah Dia Mengalami Untung 430 Ribu 430 Ribu Itu Adalah B Jadi Dia Mengalami Untung Oke Kemudian Nomor 11 Soalnya Begini Nomor 11 Ini Gampang 20 cm Perbandingan Paling Sederhana 20 cm Dan 1,5 M Cukup Ini Sangat Gampang Jadi 20 cm Berbanding Disini 1,5 M Disini 20 cm Ini Ini Berbanding 1,5 Ini Dikali 100 Saja Untuk Dapat cm Jadi 150 cm Nah Centimeternya Coret Nah Disini Nolnya Juga Coret Jadi 2 Berbanding 15 2 Berbanding 15 Dimana Jawabannya Itu adalah C Kemudian Yang Selanjutnya Nomor 12 Nah Disini Sebuah Sanya Tim Piatu Mempunyai Persediaan Beras Yang Cukup Untuk 24 Anak Selama 45 Hari Jadi Disini 24 Anak Itu Berapa Ya 3 45 45 Hari Nah Kalau Disini Kalau 30 Hari Itu Berapa Anak Jadi Disini Ini Saya Misalkan Dengan X Jadi Ini Sebenarnya Perbandingan Berbalik Nilai Maka Yasan Tersebut Mendapat Tambahan Penghuni Sebanyak Nah Tambahan Penghuni Oke Jadi X Sama Dengan Ini Boleh 24 Langsung Saja 24 Dikali 45 Dibagi 30 Nah Ini Bisa Bercore Ini Hasilnya Adalah 36 Anak Oke Jadi Tambahan Tambahan Anak Itu Adalah Tambahan Anak Itu 36 Dikurang 24 Jadi 36 Kurang 24 Itu 36 Kurang 24 Itu Adalah 12 Jadi Ada Penambahan 12 Anak 12 Anak Ini Jawabannya Adalah C Kemudian Nomor 13 Nomor 13 Sebuah Peta Dibuat Dengan Skala 1 Banding 400 Ribu Jika Jarak Kota A Ke Kota B 120 Kilometer Maka Jarak Kedua Kota Itu Pada Peta Adalah Nah Ini Gampang Saja Ini Harus Kita Ketahui Rumus Rumus Skala Itu Sama Dengan JP Per J S Jarak Pada Peta Per Jarak Sebenarnya Jadi JP Disini Adalah Skala Dikali JS Skalanya Itu Adalah 1 Berbanding 400 Ribu Dikali Jarak Sebenarnya Ini 120 Kilometer Kalau Kita Rubah Ke Sentimeter 120 Ditambah 0 5 1 2 3 Oke Disini Dicoret 5 0 Disini Dicoret 1 2 3 4 5 Ini Dicoret Jadi 12 Bagi 4 Itu Adalah 3 Jadi 30 cm Metr 30 cm Disini Yang Mana Adik 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 Ini Adalah C Nah Kemudian Yang Selanjutnya Nah Ini 5 Y Kurang 4 Z Dikali 3 Y Tambah 5 Z Saya Tulis Ulang Jadi 5 Y Dikurang 4 Z Dikali Ini 3 Y Tambah 5 Z Jadi Ini Bisa Dikali Pelangi Begitu Oke 5 Y Kali 3 Y Itu Adalah 15 Y Pangkat 2 Kemudian 5 Kali 5 Itu 25 Tinggal Y Z Disitu Kemudian Ini Lagi Oke 4 Dikali 3 Itu 4 Kali 3 Itu Adalah Minus 4 Disini Jadi Minus 12 Y Z Sedangkan Ini Minus 4 Kali 5 Itu Minus 20 Tinggal Z Pangkat 2 Karena Z Z Z Pangkat 2 Jadi 15 Y Pangkat 2 Nah Ini Sejenis Ini Dengan Ini Jadi Bisa Kita Kurangkan Atau Operasikan 25 Kurang 12 Itu Adalah 13 Y Z 13 Y Z Kurang 20 Z Pangkat 2 Jadi Jawabannya Adalah Apa Ini Jawabannya Adalah C Cukup Gampang Oke Selanjutnya Nomor 15 Nah Disini Ada Besar Sudut-sudut Segitiga Adalah 5X X Tambah 10 Dan X Tambah 30 Segitiga Tersebut Adalah Nah Yang Harus Kita Ketahui Disini Adalah 5X Ditambah X Tambah 10 Ditambah X Tambah 30 Itu Sama Dengan 180 Begitu 5X Tambah X Tambah X Kenapa Sebenarnya 180 Karena Jumlah Sudut Dalam Segitiga Itu Adalah 180 5X Tambah X Tambah X Ini Adalah 7X 10 Ini 10 Tambah 30 Itu 40 Ini Sama Dengan 180 Jadi 7X Sama Dengan 180 Kurang 40 Itu Berapa 140 Derajat Jadi X Sama Dengan 140 Derajat Ini Dibagi 7 X Sama Dengan Berapa Itu 20 Derajat Nah Dikatakan Disini Bahwa Segitiga Tersebut Adalah Segitiga Nah Gampang Saja Ini Cek Disini Saja 5X Ini Tadi Sudut Yang Ini Sudut Yang 5X 5 Dikali 20 Ini Sama Dengan 100 Derajat Berarti Jenisnya Adalah Apa Segitiga Tersebut Adalah Segitiga Apa Tumpul Jadi Segitiganya Itu Tumpul Oke 100 100 Derajat Tumpul Bagian B Oke Kemudian Nomor 16 Nah Disini 3X Penyelesaian Pertidaksamaan 3 Dalam Kurung X Kurang 5 Kurang 6X Tambah 9 Ini Gampang Saja Saya Tulis Ulang X Kurang 5 Ini Kurang 6X Tambah 9 Ini 3X 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 Min 5 Min 15 Kurang Dari 6X Tambah 9 Jadi 3X Ini 6X Nyebrang Ke sana Jadi 9 15 Min 15 Nyebrang Jadi 15 Ini Min 3 X Kurang Dari 24 Nah Disini Yang harus Diberhentikan X 24 Per Min 3 Oke Jadi Kalau Tandanya Pindah Tandanya Negatif Itu Pindah Tanda Berubah Ini Tandanya Tadi Ke kiri Dia harus Ke kanan Jadi X Lebih besar Dari Minus 8 X Lebih besar Dari Minus 8 Itu Jawabannya Adalah A Oke Kemudian 17 Ya Ini 17 Ini 17 Agak Ini Agak Lebih Lama Jadi A Sama Dengan X Dimana Min 3 Kurang Dari X Kurang Dari Sama Dengan 3 X Anggota Bilangan Bulat Banyak Kumpulan Bagian Dari A Yang Punya 3 Anggota Jadi Cek Dulu Adik Adik Ini A A Min 3 Masuk Tidak Tidak Jadi Jadi Kita Mulai Dari Minus 2 Min 1 0 1 2 Masuk Tidak 3 Ya Masuk 3 Ya Mengapa Min 3 Tidak Masuk Karena Ini Tandanya Tidak Ada Sama Dengan Jadi N Ini Berapa 1 2 3 4 5 6 Jadi N Ada 6 Nah Untuk Mengetahui Adik Adik Anda Harus Mengetahui Segitiga Paskal Segitiga Paskal Bagaimana Ini 1 1 Ini 0 Ini Untuk N Sama Dengan 1 Ini 0 Kalau 1 Tambah 1 2 1 Disini 3 Disini 3 1 1 Disini 4 Disini 6 Disini 4 Disini 1 Disini 1 Disini 5 4 Tambah 6 Itu 10 10 Disini 5 Disini 1 Disini 1 Disini 6 1 5 Tambah 10 Itu 15 20 15 21 Ya Begitu Eh Sorry Ini 6 Nah Ini Untuk N Sama Dengan 2 Ini N Sama Dengan 3 Ini N Sama Dengan 4 Ini N Sama Dengan 5 Ini N Sama Dengan 6 R Sebenarnya Disini R 0 1 2 3 4 5 6 Maksudnya R Ini Adalah Mempunyai 3 Anggota Yang Ini R Nya Itu Jadi Mempunyai 3 Anggota Yang Mana Kita Lihat Disini Kita Garis Ini Pas Kesana Kemudian Yang 3 3 Anggota A Ternyata Dia Berpotongan Di 20 Berarti Jawabannya Adalah 20 Gitu Jadi Bisa Anda Buat Banyak Nihimpunan Bagian Dari A Yang Punya 3 Anggota Adalah 20 Jadi Jawabannya Adalah D Gitu Ya Kemudian Nomor Selanjutnya Nomor 18 Ini Dikatahui Himpunan S Sama Dengan Faktor Dari 12 Himpunan A Itu Faktor Dari 4 Himpunan B Itu Faktor Dari 6 Anggota Komplement Dari Himpunan A B Jadi Begini Ini S Sama Dengan Jadi Faktor Dari 12 Itu 1 2 3 4 6 Kalau Sudah Setingganya Lanjut Saja Langsung 12 Oke Kemudian A Faktor Dari 4 Faktor Dari 4 Itu 1 2 Dan 4 Kemudian B B Itu Faktor Dari 6 Itu 1 2 3 Dan 6 Oke Nah Disini Dia katakan A gabung B Komplement Jadi Cari dulu A gabung B Kalau A gabung B A digabung Dengan B Jadi 1 2 3 4 6 Ini digabung Ini digabung Jadi Ini Digabung Kemudian Kalau Dibilang A gabung B Komplement A gabung B Komplement Maksudnya Selain Ini Selain Selain 1 2 3 4 6 Yang Ada Di S Itu Apa Sama Dengan Komplement Itu Adalah 12 1 Ada 2 Ada 3 Ada 4 Ada 6 Ada Berarti 12 Jadi A gabung B Komplement Itu 12 Jawabannya Adalah A 19 Soalnya Begini Dari 40 Siswa Ternyata 27 Siswa Gemar Matematika Dan 23 Siswa Gemar IPA Sebanyak 15 Siswa Gemar Matematika Dan IPA Banyak Siswa Yang tidak Gemar Matematika Maupun IPA Adalah Nah Ini Jadi Bisa Anda tulis NS Sama Dengan 40 NM Itu Matematika N Matematika Itu Adalah 27 Kemudian NI Ini IPA NI IPA Itu 23 Kemudian N M Iris I Itu Sama Dengan 15 Jadi Kalau Digambar Diagram V Agak Kurang Bagus Diagram V Begini Disini S Disini Ada Iris 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 Itu Adalah 15 Jadi Untuk Disini Yaitu Disini M Disini I Jadi Disini Itu Oke Disini M 27 Dikurang 15 27 Kurang 15 Itu Adalah 12 Kemudian Kalau Disini 23 Dikurang 15 23 Dikurang 15 Itu 8 Nah Ini X Yang Dicar Adik Adik Yang Tidak Gemar Matematika Jadi Bisa Kita Buat Begini 12 Tambah 15 Ditambah 8 Ditambah X Itu Sama Dengan Totalnya Itu Adalah 40 Jadi X Sama Dengan 40 Dikurang Ini Kalau Dijumlah Hasilnya 35 Jadi Nyebrang Kesana Min 35 Jadi X Sama Dengan 5 5 Yang Mana 5 Itu Jawabannya A Oke Kemudian Soal Yang Selanjutnya Nomor 20 Diantara Impunan Sosangan Berikut Yang Merupakan Pementahan Atau Fungsi Saya Ganti Dulu Ini Sebenarnya Sederhana Sekali Untuk Mengetahui Dia Fungsi Lihat Saja Ini Kalau Ada Yang Berulang Berarti Bukan Fungsi Itu Disini Nilai X Oke Disini 1 2 3 4 Tidak Ada Yang Berulang Berarti Ini Adalah Fungsi Oke 1 1 Nah Ini 1 Dengan 1 Ada Yang Berulang Berarti Ini Bukan Fungsi Kemudian 1 2 3 4 Tidak Ada Yang Berulang Berarti 1 2 3 4 Jika Ada Yang Berulang Berarti Bukan Fungsi Ini 1 2 3 4 Tidak Ada Yang Berulang Berarti Jawabannya Adalah Fungsi Oke Jadi Jawaban Yang Benar Adalah Ini Jawaban Yang Benar Adalah Ini Yang Salah Jadi Jawaban Yang Benar Itu Adalah C Jadi C Ini C 1 3 Dan 4 3 5 6